Jembatan Suramadu telah menjadi salah satu ikon megah Indonesia, menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Dikenal sebagai jembatan terpanjang di Indonesia dengan panjang total mencapai 21 km. Jembatan ini tidak hanya menjadi jalan raya utama, tetapi juga menjadi kebanggaan bangsa. Namun, dibalik keindahan dan kehebatannya, terdapat sejumlah kendala operasional yang harus diatasi. Dibangun di atas laut dengan panjang bentang utama mencapai 5,4 km. Jembatan Suramadu menawarkan pemandangan yang membukau, namun akses ke jembatan ini tidak selalu tersedia. Ketika kecepatan angin di atas jembatan melebihi 25 meter per detik, kendaraan dilarang untuk melintasi jembatan ini. Hal ini dilakukan demi menjaga keselamatan pengguna. Selain itu, batasan berat muatan juga diterapkan. Kendaraan dengan berat muatan lebih dari 40 ton tidak diizinkan melintasi jembatan ini. Meskipun demikian, jembatan ini tetap menjadi salah satu jalur vital bagi transportasi di wilayah tersebut. Pembangunan jembatan Suramadu tidaklah murah, ditaksir lebih dari 4,5 triliun rupiah. Proyek ini menjadi salah satu yang paling mahal pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pembangunan ini dilakukan dalam beberapa tahap, dimulai dari tahun 2002 hingga 2008. Anggaran yang besar tersebut sebagian besar digunakan untuk memastikan struktur jembatan yang kuat dan aman bagi pengguna. Meskipun ada kendala operasional, pengguna jembatan ini tidak dirugikan secara finansial. Hanya dengan membayar tarif tal sebesar 30 ribu rupiah, pengguna dapat menikmati fasilitas melintasi jembatan Suramadu. Sebagian dari pendapatan tarif tal ini digunakan untuk pemeliharaan jembatan, memastikan bahwa pengguna tetap dapat menikmati keamanan dan kenyamanan saat melintasi. Jembatan Suramadu bukan hanya sekedar jalan, tetapi juga simbol kemajuan teknologi dan keberanian manusia. Dengan mengatasi kendala operasional yang ada, jembatan ini terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan ekonomi di wilayah tersebut. Sebagai salah satu keajaiban arsitektur modern Indonesia, jembatan Suramadu patut diapresiasi dan dirawat dengan baik agar dapat dinikmati oleh generasi pendatang. Jembatan Suramadu